Halo kembali lagi bersama klinik bimbel kali ini kita akan membahas soal berikutnya nomor berikutnya tetesan minyak bermasa kayak kita tulis dulu data yang diketahui ya sembilan kali sepuluh pangkat min empat belas kilo memiliki muatan listrik sebesar kinya itu adalah 4,5 kali sepuluh pangkat min sembilan belas kolom gaya listrik bekerja pada tetesan minyak untuk menyeimbangkan gaya gravitasi bumi sehingga tetesan minyak melayang di udara besar medan listrik yang dialami berarti E-nya oke kita tahu atau kita punya rumus medan listrik sama dengan F per ki nah kita punya rumus ini F-nya adalah gaya K-nya adalah muatan kemudian kan kita nggak tahu nih gaya-nya nah ingat gaya itu bisa kita ubah menjadi masa atau gini gaya itu sama dengan W W itu adalah berat berat itu bisa kita tulis masa kali gravitasi jadi kalau misalkan nih biasanya seringnya dipakai di ada benda yang menggantung di udara gitu ya dia kan punya masa nah dia itu punya W punya berat yang mana bisa kita identifikasi dengan masa dikali gravitasi maka kita ubah E sama dengan M kali G per Ki masanya kita masukkan berarti ya berarti kan kita pakai rumus yang ini nih sekarang kita hitung E sama dengan masanya 9 kali 10 pangkat min 14 gravitasi itu karena nggak ada di soal kita oh ada di soal ya 10 berarti kita ganti 10 dibagi 4,5 kali 10 pangkat min 19 9 dibagi dengan 4,5 hasilnya adalah 2 jadi 2 kali 10 pangkat min 13 karena ini kan 10 pangkat 1 ya lalu kita kali 10 pangkat 19 2 kali 10 pangkat 6 satuannya Newton per kolom jawabannya yang A 10 pangkat semakin n Becca kita harus dikonakti może tukuh waktu ya dia diIAN